Nah diketahui suatu reaksinya ya Nah disini kita tulis dulu alno3 Nah dikasih tahunya alno33 nya itu adalah 200mol sedangkan na2CO3 nya 450mol Nah kalau diketahui di sebagian kiri yaitu kiri dari sama dengan ini ya artinya pereaksi ini ada 2molnya Kita akan memakai cari dulu pembatasnya yang mana jadi mana yang habis caranya dengan cara membagi dengan koefisiennya Contohnya ini yang merah ini sebagai perhitungan aja ya jadi caranya itu 200 dibagi 2 yaitu 100 Sedangkan 450 dibagi 3 itu 150 Nah diantara yang kecil ini berarti kan 100nya jadi 100 ini sebagai pembatas yang habis bereaksi Nah karena habis bereaksi berarti sisa adalah yang besar yang sisa itu adalah si na2CO3 Nah bagaimana cara mencari yang sisa caranya yang pertama itu kita cari dulu adalah molnya si na2CO3 yang bereaksi yang bereaksi dulu caranya dengan membandingkan koefisiennya jadi si na2CO3 itu kan 3 ya jadi 3 per 2 dikalikan dengan 200 Sama dengan 300 mol Sama dengan 300 mol Na2CO3 yang sisa Nah gitu ya semoga membantu dan supaya gak lupa channel ini silahkan di subscribe Jangan lupa biar video ini juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya sehingga bisa lebih terampil Dan di like dan di share juga ya Terima kasih